Berisa kuasa hukum terdakwa obstruction of justice Irfan Widianto, Henry Yosodiningrad menyebut tindakan klien yang mengganti CCTV adalah sebuah perintah dari atasan yang tidak bisa dibantah dan terdakwa lain Cukputranto dalam eksepsinya kemarin di PNJ Selatan juga mengaku sulit menolak perintah Ferdi Sambo karena ia hanya seorang bawahan. Sidang pemeriksaan 8 saksi dari JPU atas terdakwa Irfan Widianto di kasus pembunuhan perencana Brigadir Yosua digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan pada Rabu 26 Oktober 2022. Selepas sidang, Henry Yosodiningrad kuasa hukum Irfan menyebut bahwa dari keterangan salah satu saksi yakni Ari Cahya sebagai seorang polisi, Irfan terbiasa untuk mengikuti perintah atasan termasuk dari seorang karopaminal. Atas hal tersebut, Henry mengatakan apa yang dilakukan terdakwa Irfan tidak bertentangan karena hanya melaksanakan perintah. Diketahui Irfan Widianto berperan sebagai pihak yang mengambil CCTV di kompleks Polri Durentiga Jakarta Selatan atas permintaan Ari Cahya atau Acai yang juga mendapat perintah dari Hendra Kurniawan. Dari keterangan Acai saat Hendra memintanya mengambil di VR CCTV tersebut, dirinya tengah berada di Bali sehingga meminta Irfan untuk melaksanakan perintah tersebut. Ada perintah dari propam atau dari paminal yang mengatakan amankan dan koordinasikan dengan penyidik maka yang dipahami oleh orang riset adalah ambil dan serahkan kepada penyidik. Apapun perintahnya, dimana seperti itu dan yang dilaksanakan oleh terdakwa Irfan itu tidak salah dan sangat benar. Oke, kemudian keterangan Acai sendiri, Ari Cahya, saya tanya gimana sih sosok seorang Kadipropam, Karupaminal, kemudian dengan KDNA, Paminal ya, dengan jabatan seperti itu seperti apa? Nah, intinya mereka itu adalah polisi dari polisi, ya sehingga ditakuti dan perintahnya apapun diikuti gitu. Sementara itu di hari yang sama, terdakwa Cuk Putranto menyampaikan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan yang semenutup umum dalam perkara Observation of Justice. Dalam eksepsi yang dibacakan tim kuasa hukumnya, Cuk Putranto mengaku juga hanya menjalankan perintah untuk mengamankan DVR CCTV di sekitar rumah dinas Verdi Sambu. Kuasa hukum Cuk Putranto, Joni Masmur mengungkapkan, Cuk Putranto telah menyerahkan seluruh DVR CCTV kepada penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Mengetahui hal itu, Verdi Sambu marah dan meminta DVR CCTV diambil kembali. Verdi Sambu lalu memerintahkan Cuk agar seluruh CCTV itu untuk disalin. Joni menyebut Cuk merasa takut dan tertekan hingga akhirnya menyanggupi perintah Verdi Sambu. Karena itu, perbuatan Cuk dinilai tidak berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan. Baik kuasa hukum terdakwa Irfan maupun Cuk menyebut, adanya tekanan psikohirarki dari Verdi Sambu membuat keduanya begitu sulit menolak perintah Sambu, terlebih posisi Sambu sebagai Kadif Propam. Tim Liputan, Metro TV